Halo guys, selamat datang kembali di channel AWIM Oficial Hari ini kita akan membahas berita tentang timnas terbaru, terupdate, dan terpanas Terkesan pilih ewan puli, Sintayong dinilai terlalu keras kepala Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mendapatkan kritikan usai menyatakan keinginannya Kut mengundurkan diri jika ketua umum PSSI, Muhammad Iryawan, melepas jabatannya Pernyataan Sintayong untuk mengundurkan diri terlihat dalam unggahan di akun Instagram pribadinya belum lama ini Dalam sebuah unggahan, Sintayong berpendapat bahwa bila Muhammad Iryawan mundurkan diri Maka dia juga patut mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia Sebagai informasi, desakan mundur Muhammad Iryawan datang dari masyarakat Hal tersebut karena pria yang sering disapa Iwan puli itu dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab Atas tragedikan juruan yang telah menelan perbejiwa sebanyak 132 orang Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati Dan memberikan dukungan penuh dari belakang Agar sepak bola dapat berkembang adalah ketua umum PSSI Tulis Sintayong Menurut saya, jika ketua umum PSSI harus bertanggung jawab Atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri Maka saya pun harus mengundurkan diri juga Karena saya pikir, jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja sama sebagai satu tim Maka saya pun memiliki kesalahan yang sama Kita adalah satu tim Sebab bola tidak bisa sukses jika hanya performa 11 pemain ini saja yang bagus Bukan juga hanya staff pelatih yang bagus Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semua menjadi satu tim Mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staff pelatih, ofisial, semua karyawan, federasi Termasuk peta umum, tegas dari Sintayong Apa yang diunggapkan Sintayong sempat membuat netizen terbelah Sebagian ada yang ingin Sintayong tetap bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia Namun tak sedikit pula yang meminta Sintayong mengundurkan diri Terima kasih telah menonton!